Ini masih berumah sakit, dengan sejata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Berhadap mereka, kita kenakan yang pertama, Undang-Undang Darurat, masalah sejata tajam. Selamat malam Tribuners, bersama saya, Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kurang kuat, Bang. Ijin, Bang. Saya mengatakan media, sore ini kita akan melakukan press conference. Alhamdulillah, tadi malam, Polresta Jambi, dalam hal ini, Sakaskin Polresta Jambi dibantu berusaha dengan Direkturat Kiminar Umum Polda Jambi, telah mengamankan 15 orang pelaku kejahatan yang saya kategorikan sebagai bugar dan kemotor, di mana terdapat dua TKP, yang pertama TKP di daerah Jambi Selatan, kemudian yang satu TKP berada di daerah wilayah Polresta Jambi Timur. pelaku merupakan banyak anak-anak di bawah umur, dan ini sudah berulang kali melakukan hal yang sama di wilayah hukum Kota Jambi. Kalau kita lihat di sini, ini ada dua kelompok pelaku, yang pertama kelompok pelaku geng motor kita-kita pami, kemudian ada tiga orang kelompok geng motor Pak Raji Kamil. Untuk masalah teknis penyirikan nanti akan jelaskan oleh Pak Kasak Reskim maupun Pak GST. Mungkin ada pertanyaan? Pak Pak Pers, kita lihat pami ini, pami ini ngomongan dari mana ya? Yang di TKP ini dari mana? Kalau Raji Kamil itu dari seputar Jambi Selatan, kemudian untuk yang kita lihat pami ini, ada yang dari Jambi Timur, Jambi Selatan, gabungan mereka seputar Pertanyaan ini. Pak, ini yang diamankan ini adalah yang viral di media sosial tadi malam Pak ya? Betul. Dan saat itu viral mereka menyerang siapa Pak? Atau sedang beraksi di mana atau gimana Pak? Jadi video itu yang merekam adalah unit opsional, gabungan dari Direkturat Krimung maupun dari Saat Reskim Forresta Jambi. Oke, oke, oke Pak. Pak, dari antara ini sudah ada yang residivis, kemudian tindakan hukumnya gimana Pak? Silahkan Pak, dihukumnya atau Pak Kasak Reskim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat serai rekan-rekan sekalian yang selamat di Pak Kasak Reskim, Pak Kasak Reskim, Pak Kasak Reskim, Rekan-rekan sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasak Reskim terkait pengungkapan yang dilaksanakan oleh Foresta, Jendekapolek Polia, dan juga Kosek yang di Selatan. Ada pun pasal persangkaan, kita lihat dari kejadian yang dilakukan oleh para persangka. Ini adalah dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama, adalah yang di Jendekapolek Polia, Jendekapolek Selatan. Itu telah melakukan pengenayaan terhadap orang yang korbannya sakit.